Serpan di hari-hari biasa di pinggir jalan seperti ini, nah ini sudah pulaan Kalau seandainya mau cari sayur-sayuran ya sebelah timur, itu ada orang mencari Pak, oler go piro juga, sampai tahu Piro, si jopo? Perdurian ya? Kontong Apa? Kontong Ini 120 lagi, durian 80-an Ini durian si walu ya, 3 durian si walu, 80-an pak ya, jumbo-jumbo ya teman-teman Besar ini, oh ini besar ini Ini durian si walu, ada 3, harga 80-an pak ya Ini 120 ini Oh ini mantep ya Pak Senter pak, asmane Pak Mat Soleh, saking bundi pak Madura, jauh pak ya Ini kok leher go piro pak, apa jenisnya? Peti pak 20 per kilo 20 per kilo Satu ikatan Kok, aduh ya pak Sudah diupas ya Lu kok murah ya Lu ini ya lu Dapat di bagus Kulani kemarin, itu 90 Tanya, tanya sama orang lu 90 Iya, yang bagus 100 pak Yang biasa 90 Ini dapat harga 20 pak ya Ini bagusan 20 ini Ini bagusan Satu kilo 20 Kalau ini Satu kilo 16 16 Oh ala, ini ya Tumpas kunci ya pak Tumpas kunci Ergo pintar lho 30 bulan 25.000 Oh satu Satu ada ya 25.000 Iya Ini bapak ini Pak Senter pak Asmane Pak Supraptor dari mana Pak Supraptor Oh dari Wondorjo Beli Pak Supraptor dari Wondorjo Beli anu pak ya Beli ini Kunci Harga 25.000 Pak ya Satu ada Satu keranjang Lekunir Gopiro jari Pak 30 30 30 pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya berada di pinggir jalan ya teman-teman ya Ini lihat ada apa namanya Pepaya Kunci Kunyit ya Bervariasi Nah ini ini di pinggir jalan Pagi Itu ada durian ya Ada durian Besar teman-teman ya Kita lihat durian dulu Oh ini ada Tela Ketela ini harganya antara 80 ribuan ya 70-80 per karu Kalau kunyitnya antara harganya kurang 30-50 Per wadah Ada laos ya Pisang Tapi ini ada Durian besar-besar loh saya lihat Pak Tak letok wak Oleh gue piro gitu wak Sampai wak Aku satu rung Piro Si jopo Perdurian ya Ngontong Apa? Ngontong Ini 120 lagi Durian 80-an Ini durian si walo ya pak Tiga durian si walo 80-an pak ya Jumbo-jumbo ya teman-teman Besar ini Oh ini besar ini Oh ya Ini durian si walo ada tiga Harga 80-an pak ya Ini 120 ini Oh ini mantep ya Pasti ntar pak Asmane Pak Amat Soleh Saking mudi pak Madura Madura jauh pak ya Berangkat jam berapa saman Oh nginap disini ya Pak Amat Soleh dari Madura Beli Borong durian Jumbo-jumbo ya pak ya Ini durian montong katanya ini Ini masih Belum mateng ya Masih lama Iya Ini apa pak Singjeruan itu pak Itu kentang Oh kentang ya Apokat Kentang Bergopi loh per kilo nih pak kentang pak 8 ribu ya ini Ini yang kemarin tanya kentang Harganya 8 ribu per kilo pak ya Baik makasih Pak Amat Soleh Hati-hati ya Ini dari Madura Borong jumbo-jumbo loh Tapi harganya sekarang sudah naik Kemarin yang Sampai itu namanya Yang durian si waluh Seperti itu Jumbo seperti itu Kemarin saya dapat Pas bulan puasa itu Dapat harga 40-50 Sekarang harganya sampai 80 ya Dua kali lipat Jumbo ya Ini katanya juran montong ini Tanya montong lokal Bukan montong asli Seperti 2 sirupin Seperti ini Tuh ada pisang Tumpas kunci ya pak Tumpas kunci Tumpas kunci Tumpas kunci 25 ribu Satu ada ya 25 ribu ya Ini bapak ini Ini bapak ini Pak Siprapto dari mana pak Siprapto Oh dari Wondorjo Beli Pak Siprapto dari Wondorjo Beli anu pak ya Beli ini Kunci Kunci Harga 25 ribu pak ya Satu wadah Satu keranjang Satu keranjang ya Lek kunir Satu wadah itu Harganya 25 Bervariasi 25 30 Ya Kurang ini Antara Harganya Antara 30 Sampai 40 45 Biasanya Nah kalau seperti ini Harganya Yang wadah karungan ini Biasanya harga 50 60 ya Bahkan bisa sampai 70 Paling murah bisa sampai 30 tergantung Bisa tawar menawar Dan juga pas harganya Pas mudah Apa mahal Ya teman-teman ya Ini ya teman-teman Loh ini Ini kunyit loh Itu ada Godong kates Atau daun pepaya Pisang loh Tapi ini kan berhubung Hari-hari biasa Bukan hari Pasaran Bukan hari Pasaran Kalau hari Pasaran Biasanya kunyit-kunyit Seperti ini Di dalam Sebelah timur Hari Sabtu Hari Selatan Kalau bukan hari Pasaran Cuma ada di Pinggir-pinggir jalan Seperti ini ya teman-teman Itu ada pepaya Orang lima katusan Orang lima katusan ya Pak Kates Apa kurnia Apa kurnia ya Kates kurnia Orang lima katusan Iya Seratus Eh seratus Sepuluh 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 Lalek serai Seperti ini Harganya Biasanya Kalau kita beli Borongan banyak Katara Rp3.000 Tapi kalau kita beli Cuma satu ikat Harganya Biasanya Rp5.000 Itu ada pisang Pisang rojo Ini ada kunci Teman-teman Kunci Asak warga Piro Biasanya Punir Oh Rp75.000 Oh tadi itu harganya Antara Kurang lebih Rp75.000 Nanti bisa ditawar Oh kunir gede Oh kunir gede Berarti Singlarang kunir gede Saking pun Dikunir Tekundi Kunir Tekundi Karangploso Ini katanya Kunyit dari Daerah Karangploso Harganya Satu Ada ini Satu Karung Katar Rp50.000 Sampai Rp75.000 Seperti ini Yang kunyit besar Yang kunyit kecil Harganya Lebih murah Bu Ya Masih Kili Polulas Lek Kiluan Drogopiro Lek Kiluan Biasa Kunir Bu Satu Kilu Ini Bu Ya 7.000 8.000 Lek Ngecer Bu Ya Lek Borongan CJ Lek Borongan Harganya Lebih murah Lagi Drogopiro Kan Ngecer 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 Makanya Harganya Lumayan Mahal Lek Biliki Luar Lek Godong Ini Gopiro Biasanya Godong Ini 10.000 Bu Ya Itu 10.000 Kalau Ini Daun Singkong 10.000 Satu Ikat Itu 20.000 Per kilo Satu Ikatan Kok Sudah Dikupas Ya Kok Murah Ya Ini Ya Tapi Apati Bagus Tapi Apati Kemarin Itu 90 Tanya Tanya Sama Orang Iya Yang Bagus 100 Yang Biasa 90 Ini Dapat Harga 20 Ini Bagusan 20 Ini Bagusan Satu Kilo 20 Kalau Ini Satu Kilo 16 Oh Ini Oh Ini Baik Yang Lumayan Bagus 20 Yang Biasa 16 Per kilo Per kilo Ini Pulang Kemadura Pulang Kemadura Waduh Madura Ini Pak Ahmad Soleh Ini Bisa 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 dua lima ya isi empat paling gak isi tiga si tiga ya Oh itu ya ya dapat hati-hati Pak ya Bu hati-hati hahaha TV Oh ya teman-teman lah itu bagus-bagus satu sama satu sama satu pegul sana keranjangnya berarti 50-50 keranjangnya itu harganya kurang lebih 50 satu keranjang berarti dua keranjang satu pegul 100 kurang lebih itu kunyit lah itu lah itu ada durian bagus-bagus yang mirip durian si rupi tergopi lah duriannya itu ya teman-teman lah itu ya itu durian masih ada ya teman-teman lu sebelah sana itu harganya 103 sebelahnya sebelahnya apa itu kunyit karena saya gak kesana karena ada yang nyetel lagu nanti kena kopirit saya mau menyedak sana mau mendekati Oh ini ya jadi kita jadi gini saya cuma pada di pinggir jalan aja ini suasana di pinggir jalan termasuk ada walu ada kunyit loh bervariasi atau punya juga ada di sana loh ada setiap hari durian gua ada pagi ya tapi itu hadang harganya udah pernah stabil laik turun apalagi di akhir musim ini harganya kadang kadung murah-murah kadung mahal-mahal ya seperti lain-lain itu barusan lainnya saya tanya ini harga 10ribuan lato-lato jalan lato-lato seperti yang kemarin saya buka harganya antara 5.000 biasa sekarang harganya 10.000 ya naik turun ya teman-teman Oh ini ya ini bahwa kunyit-kunyit ini sudah siap panu habis pulaan nanti keliling seperti bu Nah seperti ini adalah singkong seperti harganya tadi tuh kurang lebih 70 75 per karung ya kongiki eh ketela harganya ya kurang lebih tadi tuh 80 bisa 80 lebih bisa 80 kurang ya per karungnya pervariasi meskipun kunyit tadi tuh harganya ada yang paling murah ya harga 50.000 yang karungan paling mahal harganya ya 75 seperti itu ya teman-teman ya ada Laos tadi kalau seandainya mau cari rempah-rempah pas hari-hari biasa bukan hari Selasa bukan hari Sabtu itu tempatnya ya di pinggir jalan pinggir jalan seperti ini tempatnya tapi kalau seandainya teman-teman mau hari Sabtu sama hari Selasa itu tempatnya di dalam sebelah timur Pasar itu ada pasar pan Nah seperti ini teman-teman ini sekilas informasi pasar buah-pasar pan di hari-hari biasa di pinggir jalan seperti ini ini sudah pulaan kalau seandainya mau cari sayur-sayuran sebelah timur itu ada orang cari tadi itu ya dari Madura borong durian jumbo-jumbo ada durian si Walo 3 harga 80 ribuan terus ada durian montong tapi kayaknya tadi bukan montong asli ya, montong lokal kayaknya durian lokal tapi besar harganya 120 itu cari jahe kayaknya lah itu cari jahe yang dipegang bapak itu jahe imprit gitu yang dipegang bapak itu lah itu jahe imprit gitu ya jahe imprit gitu gak tau tadi berapa perkilunya jahe imprit ini suasananya Pasar 2, Pasar 4 jam berapa kalau gak salah ini jam 8 jam 8 lebih loh ini ada pepaya itu ya ada pepaya gak tau harganya pepaya berapa bervariasi sih tadi kadang biasanya tadi itu tiap hari tiap hari tidak tidak sama harganya biasanya satu wadah satu wadah seperti itu harganya harganya 50 60 60 per durian eh per wadah biasanya teman-teman ya nah ini cuma saya memantau aja teman-teman ya kemarin kan jangan bahas duriannya aja jadi sekarang gak bahas durian tapi tetap ada durian gitu ya teman-teman ya kalau kita beli borongan biasanya itu lebih murah ini berburung beli kiluan otomatis kan mele ya nah itu mele mele yang besar-besar kadang yang bagus-bagus otomatis harganya ya beda seperti itu jahe biasanya meskipun kunyit kunyit biasanya ya antara kalau biasanya harganya per kilunya kunyit ini kalau yang bagus-bagus itu kalau kita beli borongan harganya biasanya antara 3.000 bahkan paling mahal 5.000 tapi kalau kita beli cuma kiluan 1 kilo 2 kilo apalagi milih sendiri seperti itu harganya kurang lebih 7.000-8.000 per kilo kunyit ya seperti ini ini seadanya ada laku nanti disimpan nah seperti ini ya kan sekarang ada siang nah itu disimpan disitu nanti sama orangnya besok dikeluarkan lagi sepertinya temennya ini sekelas informasi tentang pasar 2 pasar 4 tiap hari bahkan di pinggir jalan ya nah terus disana itu ada loh setelah itu ada durian digantung-gantung ya temen-temen digantung-gantung durian ada jauh ya bawahnya pohon keres itu sebelahnya terminal 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 pasar 2 pasar 4 lah itu lah itu ditimbang beli jai pak ini katanya bapaknya harga 75 per karung tadi itu kisaran harga 80 ya ini harga 75 per karung ada yang ada yang tanya Ada kunci-kunci tadi seperti itu Kalau seperti ini satu ada kunci Harganya tadi itu antara 30 Kalau bisa nawar tadi harga 25 Ini kunci ini ya Nah kalau papaya biasa tuada ini Depan saya ini biasanya harganya Kita itu kurang lebih 50 Kadang 50 60 bahkan biasanya 40 Seperti ya teman-teman ya Harganya bervariasi Yang penting kalau di pasar manapun Apalagi pasar tradisional ya Kan gak ada patokan harga Nah seperti ini sudah dapat Kan gak ada patokan harga Jadi ya harus Wah Gak ada patokan harga Tadi itu ya harus Bertanya Pertama harus bertanya Yang kedua ya harus berani menawar Gitu ya menawar ya Kalau gak gitu teman-teman gak tahu Harga kisaran harga berapa Nah nanti ya bisa-bisa dapat harga mahal Seperti ya teman-teman ya Baik mudah-mudahan video Jangan bermanfaat juga semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Olen terkenal